Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi kepada anda semua sebuah sejarah tentang untung suropati saya merasa bahwa kisah tentang untung suropati yang merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia ini layak di upload di channel sejarah dan kisah meskipun ini hubungannya dengan Belanda tapi tidak bisa dilepaskan dengan Sunan Amangkurat II, Sunan Amangkurat III kemudian Pangeran Puger dan ada juga sedikit menyinggung tentang Sultan Ageng Dirtayasa yang ada di Banten untung suropati lahir di Bali pada tahun 1660 dengan nama Suro Wiro Aji dia pertama kali menjadi Buddha dan dibeli oleh seorang perwira Belanda yang bernama Van Weber di Makassar karena tugas dari Van Weber ini berpindah-pindah maka Suro Wiro Aji kemudian dijual kepada koleganya yaitu Kapten Moore di Patavia semenjak membeli Suro Wiro Aji ini kehidupan Kapten Moore nampak lebih beruntung karirnya menanjak bahkan pangkatnya menjadi mayor hartanya bertambah banyak dan dia juga menjadi anggota dari Dewan Hindia atau Rad Van Indi sementara tugas dari Suro Wiro Aji adalah melayani putri dari Mayor Moore yang bernama Susan kemudian mengurus rumah tangga dan menjadi tukang kebun seiring berjalannya waktu Susan dan Suro Wiro Aji yang kemudian dipanggil dengan nama untung karena memberi banyak keberuntungan pada keluarga Moore tersebut saling jatuh cinta ada versi yang mengatakan mereka menikah diam-diam ada juga versi yang mengatakan bahwa harta dari Mayor Moore ini semakin lama semakin berkurang karena uangnya itu diambil oleh Susan dan diberikan kepada untung sementara untung tidak mengkonsumsi sendiri uang tersebut dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan konon ada sekitar 80 orang temannya yang mendapat bantuannya hidupnya menjadi sejahtera dan kemudian menjadi sedulur Sinorawedi menjadi saudara seperti panceningan dengan saya itu lama-lama hubungan kedua orang itu diketahui oleh sang ayah untung kemudian dijebloskan ke dalam penjara disiksa dia untung memohon-mohon untuk dibebaskan lama-lama Mayor Moore kasihan untung dibebaskan dari penjara tetapi untung tidak kapok dia masih menjalin hubungan dengan Susan nampaknya lebih cenderung pada versi bahwa mereka telah menikah diam-diam itu lalu dimasukkan lagi ke dalam penjara bahkan kali ini siksaannya lebih hebat dan kakinya itu dipasung bersama sekitar 60 orang di dalam penjara tersebut suatu hari di dalam penjara itu untung berkata seandainya dengan bantuan Allah kita bisa keluar dari sini lewat perantaraan orang yang bisa mengeluarkan kita dari sini apa yang kalian lakukan salah seorang narapidana yang sudah tua itu menjawab kamu ini saya ini sudah tua sudah banyak makan asam karam sudah berpengalaman sudah di sini berbulan-bulan banyak berpuasa tidak mungkin ada orang yang bisa mengeluarkan kita dari sini untung menyahut hei orang tua aku tidak berbicara dengan kamu aku bicara dengan teman-teman yang lain teman-teman di penjara yang lain itu menjawab kalau memang ada orang yang bisa mengeluarkan kami dari sini kami akan menuruti semua perintahnya begitu kata narapidana yang lain tiba-tiba saja untung mampu melepaskan kakinya dari pasungan lalu dia membuka gembok pintu penjara itu dan keluar dari penjara dia menemui teman-temannya yang dulu pernah dibantunya itu kemudian meminta makanan disuruh menyiapkan senjata dan lain-lain terus dia kembali lagi ke penjara memberi makan teman-teman yang jumlahnya sekitar 60 orang itu dan mengeluarkan mereka kecuali satu orang tua tadi tidak dikeluarkan namun ketika ada aplusan jaga ada sembilan kopral yang mengetahui itu dan terjadilah pertempuran atau pertarungan antara narapidana yang memelawaskan diri dan penjaga sipir penjara kalau zaman sekarang berita itu sudah sampai ke atasannya kemudian dikirim suatu perkota pasukan dan pertempuran semakin hemat semakin hebat semakin hebat tembak-tembakan dan entah untung itu luput dari peluru atau memang kebal tapi nyatanya dia selamat dan seluruh teman-temannya tewas untung kemudian lolos seorang diri ketika sudah di luar penjara untung menemui teman-temannya itu salah satunya ada orang sesepuh yang namanya Ki Bun menurut versi ini nah setiap jam 5 atau jam 6 petang untung masuk ke kota masih di Batavia dia membawa patrem senjatanya patrem semakan semacam keris kecil yang dibungkus dengan daun siri dibungkus dengan daun siri setiap ada orang Belanda dilempar dengan patrem itu meninggal dilempar dengan patrem itu meninggal terkenalah untung karena banyak menewaskan orang-orang Belanda lalu orang-orang Belanda mulai membuat jebakan dengan pancingan satu orang Belanda dan di kanan-kiri jalan sudah disiapkan pasukan-pasukan yang lain benar saja saat orang itu dilempar oleh patrem untung langsung dikeroyok pasukan yang lainnya yang sudah menyiapkan jebakan itu lagi-lagi terjadi pertempuran bahkan kali ini teman-temannya yang tadi berjumlah sekitar 80 orang itu mendengar keributan ini dan membantu sayangnya separoh dari orang itu sekitar 40 orang meninggal dan tinggal 40 orang lagi termasuk kebun itu masih selamat nah saat itulah lalu untung meninggalkan kota pergi dan statusnya menjadi buronan atau pelarian pada tahun 1683 pada tahun 1683 VOC menyerang Kesultanan Banten di bawah pimpinan Sultan Ageng Turtayasa Banten kalah Sultan Ageng Turtayasa tertangkap di penjara di Batavia dan akhirnya meninggal namun putranya yang bernama Pangeran Purbaya dan istrinya berhasil meloloskan diri ke Gunung Gede di sekitar Bogor lama-kelamaan lama-kelamaan Pangeran Purbaya itu berniat menyerahkan diri tapi dengan syarat dia hanya mau dijemput oleh perwira VOC yang pribumi jadi perwira VOC kan ada yang buli ada yang orang Nusantara orang Indonesia pribumi nah pada saat itu beberapa waktu sebelumnya dalam pelarianya Untung itu ditemukan oleh Kapten Ruiz Kapten Ruiz adalah kepala benteng di Tanjung Pura Tanjung Pura itu Kerawang Kapten Ruiz menawarkan kepada Untung untuk menjadi perwira VOC dengan pangkat Letnan dosanya akan diampuni dan dia diminta untuk menjemput atau membawa pangeran purbaya percuma saja jadi pelarian terus begitu kira-kira kata dari Kapten Ruiz Untung setuju dia lalu menjadi perwira VOC dan datang ke gunung gede untuk menjemput pangeran purbaya istri dan pengawal pengawalnya dalam perjalanan itu jadi yang menjemput itu ada juga serdadu Belanda di bawah di bawah wakil Letnan di bawah pembantu Letnan yang bernama Kufler orang Belanda ini Kufler itu dan serdadu yang lainnya itu memuli kalau bahasa sekarang menghina menghina Letnan Untung itu yang berbunilah yang begini begitu dihinap Untung sudah menyabar menyabarkan dirinya tapi lama-lama dia tidak sabar nah di tepi sungai Cikalong di daerah Cianjur Untung marah kemudian membantai atau melawan pada serdadu Kufler ini banyak yang meninggal di kedua belah pihak sekitar 20 orang itu yang meninggal Ya sudah dari peristiwa itu untung jelas-jelas menjadi bagaimana begitu kalau harus menyerahkan Pangeran Purbaya ke Tanjung Pura Kebetulan juga Pangeran Purbaya oke-oke saja dia mau untuk diserahkan masih mau minta diserahkan ke Benteng di Tanjung Pura namun istrinya yang bernama Raden Ayung Gusik Gusumo Raden Ayung Gusik Gusumo itu minta untuk ditawar diantarkan ke Kartosuro wilayah Mataram kerajaan Mataram waktu itu di Kartosuro ya rajanya adalah Amangkurat II ada buahnya Amangkurat II itu Raden Rahmat putranya Amangkurat Surat I Raden Sayyidin ada videonya runtuhnya Mataram itu minta diantar ke sana kenapa minta diantar ke sana karena ternyata Raden Ayung Gusik Gusumo itu adalah putri dari Patih Ngerang Gusumo Patih Ngerang Gusumo itu Patih Amangkurat II dan anti Belanda anti VOC oke sudah untung berniat untuk ke Kartosuro dan Pangeran Purboyo besar pengawalnya melanjutkan perjalanan ke Benteng Tanjung Pura mereka berpisah di tengah jalan mereka berpisah di tengah jalan nah dalam perjalanan menuju ke Kartosuro itu di Rajapola wilayah di Tasik Malaya lagi-lagi untung ketahuan oleh pasukan Belanda kali ini dibawah pimpinan Jakob Cooper terjadi perang puas terjadi perang demi keselamatan Raden Ayu musik Gusumo dan sepertinya keteter untung mereka melarikan diri kemudian dari pembicaraan disepakati bahwa mereka akan pergi ke Jerebon jadi pada waktu itu Jerebon dan Mataram hubungannya bagus dan dengan adanya Raden Ayu Gusik Gusumo putri dari Pate Ngerang Gusumo itu bisalah untuk meminta bantuan kepada Sultan di Jerebon sesampilnya di Jerebon sebelum memasuki istana di hedang oleh anak angkat dari Sultan Jerebon yang bernama Raden Suropati Raden Suropati sekitar dengan 100 orang untung sekitar dengan 40 orang ya kurang karena sudah ada yang meninggal tadi lagi-lagi dibully diungkit-ungkit masa lalunya dan lain-lain terjadi perkelahian antara kedua belah pihak pihak untung dan pihak Raden Suropati perkelahian itu tidak akan berhenti misalnya tidak terdengar oleh Sultan Sultan Jerebon mendengar itu dan keluar lalu melerai setelah diinterogasi kedua pelabihak Sultan Jerebon memutuskan bahwa yang salah adalah Raden Suropati salah satu alasannya menurut beberapa versi adalah karena teman dari Raden Suropati jumlahnya 100 orang untung jumlahnya hanya 40 orang kurang untung adalah pendatang tidak mungkin pendatang berani macam-macam jumlah yang sedikit dengan 100 orang itu ada yang versi yang mengatakan begitu dihukum oleh Sultan Jerebon anak angkatnya itu yaitu Raden Suropati ada versi yang mengatakan bahkan dihukum mati intinya Sultan Jerebon menerima dengan baik untung merestuinya bahkan dia mengatakan sebaiknya namamu namamu itu ditambah nama Suropati tapi nama anak angkatnya tadi itu diberikan kepada untung mulai saat itu maka untung menjadi untung Suropati lalu mereka berniat meneruskan perjalanan ke Metaram atau ke Kartosuro saat itu untung berkata saksikan oleh kalian semua Ki Ipun sekarang namanya saya ganti menjadi Ki Ipun Jolodrio dan Ki Ipun Jolodrio menjadi pemimpin kalian semua teman-temannya setuju dan mereka melanjutkan perjalanan lagi-lagi di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah kalau sekarang mereka dicegat oleh Jacob Cooper bersama pasukannya itu terjadi pertempuran lagi jadi pertempuran lagi untung melarikan diri lagi dengan bantuan cerbon singkat cerita mereka sampai di wilayah Banyumas tepatnya di Aji Barang di Aji Barang itu ada dua penguasa tokoh yang namanya Sorodento dan Sorodenti di versi lain namanya berbeda Sorodento dan Sorodenti untung lalu mengangkat Sorodento dan Sorodenti menjadi Prabu Sorodento dan Sorodenti menguasai wilayah itu kemudian Sorodento dan Sorodenti menaklukkan wilayah-wilayah di sekitar Aji Barang lalu memberontak ke penguasa atau Bupati Banyumas sukses Bupati Banyumas kalah dan yang menjadi penguasa adalah Sorodento dan Sorodenti saat itulah untung berkata kepada Ki Ebon Jolondrio Ki Ebon Jolondrio saya akan pergi ke Mataram melanjutkan perjalanan kamu disini saja tetap mendampingi Raja Jolok Sorodento Sorodenti itu kalau ada yang bertanya kemana saya bilang saja saya sedang bertapa ke gunung tapi ingat nanti kalau ada utusan yang datang kesini membawa cincin ini tangkaplah dua orang itu oke siap kata Ki Ebon Jolondrio terus melanjutkan perjalanan dan sampailah ke Mataram ke Kartosuro nah selama perjalanan itu karena akrab dengan Raden Ayu Nggusikusumo sesampainya di Kartosuro kedua orang itu untung Suropati dan Raden Ayu Nggusikusumo binti Pateh Ngerang Kusumo menikah ya tentu saja setelah Raden Ayu Nggusikusumo memutuskan untuk berpisah dengan Pangeran atau Raden Purboyo tadi mereka menikah mereka menikah bupati atau penguasa Banyumas yang dikalahkan oleh Sorodento dan Sorodenti itu melapor kepada raja tentang pemberontakan itu kemudian raja berdiskusi meminta pertimbangan Pateh Ngerang Kusumo Pateh Ngerang Kusumo karena memang menyukai untung Suropati orangnya gagah tegas apa adanya kelihatan cerdas juga maka dia mengusulkan bahwa untung Suropati yang akan menumpas pemberontakan pandi Banyumas raja juga senang melihat kesangkupan dari untung Suropati nah saat itu untung Suropati lalu mengirim putusan dengan membawa cincin Ki Mbun Jolodrio yang dulu sudah dipesan jadi paham lalu Sorodento dan Sorodonte ditangkap kemudian dibawa ke Mataram dan dihukum pancung mati dua orang itu semakin semakin bersinarlah karir dari untung Suropati di Mataram dan semakin sukalah Raja Prabu Sunan Amangkurat II tersebut kepada untung Suropati nah berita tentang untung Suropati di Mataram ini terdengar sampai ke Batavia ke Batavia kemudian mengirimkan surat untuk menyerahkan untung Suropati kepada Belanda mendapat surat itu Sunan Amangkurat II bersama Pateh Ngerangkusumo kemudian menyatakan atau membalas bahwa beliau setuju akan menyerahkan untung Suropati tapi ada siasat terutama atas inisiatif dari Pateh Ngerangkusumo pada bulan Februari 1686 Kapten Kapten Tad tiba di Suro di Kartosuro yang sebelumnya tidak langsung ke situ lewat utusan di Jepara dan seterusnya tidak usah diceritakan tiba di Kartosuro kemudian sesampainya di halaman Keraton dia kaget warna pasukan atau teman-teman untung Suropati itu membakar bangunan di sekitar Keraton buakar kebuakaran jadi suasananya chaos begitu kacau bahkan untung Suropati juga membakar sebagian bangunan Keraton ini untuk meyakinkan bahwa untung Suropati memang memberontak kepada Amangkurat 2 ini juga untuk meyakinkan bahwa Amangkurat 2 memang sepenuh hati menyerahkan untung Suropati padahal ini hanya siasat sudah terjadi pertempuran sudah siasat padahal itu pertempuran semua pertempuran yang tidak sebenarnya Mataram kalah dalam pertempuran itu kemudian berhadap hadapan Kapten Tak dengan pasukan dari untung Suropati singkat cerita Kapten Tak meninggal dalam pertempuran itu saya sudah membaca versi Belanda beberapa tulisan dari sejarawan Belanda tidak dijelaskan siapa pembunuh langsung dari Kapten Tak Kapten Frans Sois Tak Kapten ini yang menumpas Turngor Joyo kemudian juga yang termasuk menaklukkan Sultan Ageng Tirta Yasa The Rising The Rising Star juga Kapten Tak tetapi ada versi lain yang mengatakan bahwa saat pertempuran dengan Kapten Tak sebenarnya untung Suropati terdesak seperti kalah kelelahan kemudian Amangkura II meminta bantuan pada Pangeran Puger Pangeran Puger dengan pasukannya kemudian menyerbu Kapten Tak dengan menggunakan tombak Yahi Pelarat ditusuk dadanya iganya rontok tembus sampai ke tulang belikat disitu digambarkan begitu jadi yang membunuh secara langsung Kapten Tak menurut versi itu adalah Pangeran Puger dengan tombak Yahi Pelarat sudah meninggal Kapten Tak meninggalnya Kapten Tak itu peristiwa yang besar bahkan menurut salah seorang sejarah Belanda yang bernama Hermanus Johannes Graf dia mengatakan pembunuhan terhajap Kapten Tak merupakan salah satu sejarah yang paling mencolok peristiwa yang paling mencolok dalam sejarah VOC jadi datanya itu ada lengkap catatannya karena sejak zaman Turunlojoyo itu saja sudah ada catatan-catatan dari orang Belanda setelah terbunuhnya Kapten Tak karena khawatir akan ketahuan konspirasinya dengan Untung Suropati maka Amangkurat 2 mengizinkan Untung Suropati untuk menyerbu Pasuruan jadi seolah-olah Untung Suropati menyerbu wilayah Namataram Bupati Pasuruan waktu itu namanya Onggojoyo dan Untung sukses merebut Pasuruan kemudian menjadi penguasa di sana dengan nama Tumengkung Wiro Negoro menjadi penguasa di Pasuruan Pateh Ngerangkusumo ikut ke sana kemudian yang menjadi Pateh adalah Sindurjo Pateh Sindurjo pada tahun 1702 Amangkurat 2 wafat kemudian digantikan oleh Amangkurat 3 yang terkenal dengan nama Pangeran Kencat karena maaf ada cacat kencat di kakinya nah saat Amangkurat 3 menjabat itu ada perseturuan dengan Pangeran Puger pamannya pamannya ya paman bah itu ada Pangeran Puger sebenarnya sebelumnya itu di zaman Amangkurat 2 itu sebenarnya sudah ada tapi keadaan membaik nah di Amangkurat 3 ada perseturan lagi malah Pangeran Puger itu dibantu oleh anaknya Pangeran Puger kalah kemudian lari ke Semarang meminta bantuan VOC VOC setuju kemudian membantu dan keadaan berbalik Amangkurat 3 menjadi yang kalah kemudian mengungsi ke Ponorogo Malang sampai akhirnya ke Pasuruan meminta bantuan pada Untung Suropati Belanda Madura Surabaya Mataram pasukan koalisi itu menyerbu Pasuruan pada tahun 1706 terjadi pertempuran yang hebat itu Pasukan Untung Suropati kalah dia terluka parah dia terluka parah dan akhirnya meninggal sebelum meninggal Untung Suropati berpesan agar kematiannya dirahasiakan dan mayatnya dikebumikan kuburannya itu rata dengan tanah dilakukanlah itu namun setahun kemudian makamnya itu ditemukan oleh orang Belanda digali jenazahnya kemudian dipakar dan abunya dibuang ke laut yang dipercaya atau dianggap sebagai makam dari Untung Suropati ada di Kelurahan Pohjentrek di Kecamatan Purworejo Kabupaten Pasuruhan untuk menghargai mengenang dari jasa Untung Suropati taman dulu namanya burger Mr. Bis Coplin itu diganti menjadi taman Suropati yang di Jakarta sebagai penutup seperti telah disinggung di atas Untung Suropati sudah dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia dengan SK Presiden nomor 106 garis miring TK garis miring 1975 tertanggal 3 November 1975 terima kasih banyak sudah menonton mohon untuk menulis komentar biar gayeng mohon juga untuk memberikan saran dan kritikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih